terima kasih Assalamualaikum Prof. Jeswer Waalaikumsalam kita mulai ya terima kasih Adik Dinda kita mulai ya kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama yang saya hormati Prof. Dekter Laude Masyukamaludin MSJMN selaku Rektor Universitas Insan Cita Indonesia yang saya hormati Wakil Rektor 1 Prof. Jaswarkoto serta Wakil Rektor 2 Universitas Insan Cita Indonesia Ibu Leli Pelita Sari dan juga Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Nekislam Indonesiaan Prof. Dr. Dr. Randes Muhammad Ahmad Syahid kita lupa pula para aktivis dan cendikewan Universitas Insan Cita Indonesia dan juga para hadirin sekalian puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat berkat nyala kita dapat berkumpul di Zoom kali ini untuk mengadakan event kita yang kita sediakan di setiap hari Sabtu yaitu public lecture bersama Pak Besari selaku narasumber kita hari ini tak lupa pula salawat beriringan salam kita panjatkan kehadiran Mabih kita Nabi Muhammad salallahu wa lewas salam semoga kita mendapatkan syafatnya di yaumil akhir nanti amin amin ya rabbal alamin sebelumnya perkenalkan saya Dina Lestari selaku MC hari ini yaitu salah satu mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia dan kali ini saya gak sendirian ada moderator kita yaitu Mbak Inted Pelitasari yang akan memoderatari public lecture hari ini sebelum kita mulai acara hari ini alangkah baiknya kita mengucap membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu Al-Fatihah dimulai Amin amin ya rabbal alamin baiklah kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Profesor Jaswarkoto kepada Profesor Jaswarkoto waktu dan tempat saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama kita panjatkan 7 syukur kita kepada Allah dan juga kita kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad pada pagi ini dekat rahmat Allah kita berkumpul bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam public lecture insya Allah oleh narasumber kita dari Pak Basari atau associate professor atau belum? associate ya? ya dokter saja Pak oke terima kasih nanti biar saya jangan salah saya menyebut ya Pak Dr. Basari beliau ini adalah dari UI bidang biomedic ya Jadi beliau akan menjelaskan sama kita hubungan IIT dengan medikal Ini topik yang sangat menarik dan langkah Dan pada kesempatan yang lalu, kalau tidak salah Prof. Ali Selamat dari UTM juga telah menunjukkan satu slide Bagaimana IT atau AI bisa dilakukan, IT terutama untuk perdeteksian kardiofaskular di jantung Mungkin Pak Basari lebih detail untuk menjelaskan untuk kita melanjutkan dari pembicaraan tersebut Dan Alhamdulillah juga, saya menjelaskan terima kasih kepada Pak Rektor kita Prof. Laude telah memberikan kita luang dan waktu untuk mengadakan pembicaraan setiap minggu Dan juga saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Rekan Sejawat Yaitu Ibu Pelintasari, Warik Jua dan juga Pak Rektiga Prof. Sahit Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian Dan Kaprodi dan para dosen dan pada hadirin semua yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu Dan saya sangat berapresiasi kepada Bapak Dr. Basari dari UI Yang telah menyiapkan waktu dan luang, usaha dan effortnya, pikirannya untuk bersama kita pada pagi ini Memberikan sharing ilmu ataupun perkuliahan Mudah-mudahan bagi kita yang tidak tahu, kita yang awam ini mungkin dapat menggali ilmu Dan mudah-mudahan menjadi awam dari kepada Bapak Basari dalam memberikan ilmu ini Dan bagi kita juga untuk mendapatkan satu kebaikan Untuk mempersingkat waktunya, insya Allah pada public lecture ini sudah kita buka Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Prof. Jaswarkoto atas kata sambutannya Nah, untuk mempersingkat waktu, kali ini Dina gak bakalan sendirian Ada Mbak Intan Pelit Asari Hai Mbak Intan Nah, kali ini Mbak Intan bakalan memoderatori acara kita hari ini Yaitu bersama Dr. Basari STM Eng Beliau dari Universitas Insanitian Indonesia Yang akan memberikan materi tentang teknologi digital di bidang Teknologi digital aplikasi di bidang kesehatan Untuk kali ini Dina serahkan ke Mbak Intan Silahkan Mbak Intan Terima kasih Dinda Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas tempatannya untuk sebagai moderator Baik, langsung saja Di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini Yaitu Dr. Basari Beliau adalah salah satu anggota IEE Yang sudah 16 tahun di sana Beliau lahir di Tegal, Jawa Tengah, Indonesia November 1979 Jadi, saat ini Dr. Basari Sedang mengemban amanah menjadi ketua problem study teknik biomedic di Universitas Indonesia Selanjutnya, saya langsung saja Kecil ya suaranya ya Kalau sekarang suaranya sudah besar belum? Sudah Saya coba share screen ya sebentar ya Sudah terlihat ya powerpointnya Sudah Sudah ya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dari Universitas Insan Cipta Indonesia Terutama Prof. Chaswar Koto yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing di acara Sharing Session dari WCI hari ini Seperti disampaikan tadi di awal Bahwa sudah ada beberapa sharing session sebelumnya dan salah satunya sudah disampaikan juga tentang artificial intelligence Kalau tidak salah tadi ya sudah disampaikan Jadi disini mungkin saya tadi mau masukkan AI juga Tapi sepertinya nanti Anda lebih tahu daripada saya Di sini peserta juga Karena saya lihat khusus untuk KICI adalah digital university Jadi saya ingin mencoba untuk Supaya matching dengan visi dan misinya dari WCI itu sendiri Jadi untuk machine learning atau artificial intelligence Karena lebih tahu lebih banyak pada bagaimana aplikasinya sebenarnya Oke Baik Waktunya tadi 30 menit Mudah-mudahan ini slide-nya agak banyak sebenarnya Mudah-mudahan waktunya bisa cukup untuk 30 menit presentasi Saya mulai saja Jadi pada hari ini saya bermaksud untuk sharing Tentang teknologi digital untuk aplikasi di bidang kesehatan Tuhan tadi sudah sampaikan bahwa saya diamanan untuk menjadi ketua program studi di teknik biomedik Universitas Indonesia di bawah Fakultas Teknik Oke apa peran dari pengembang digital disini Jadi saya mencoba untuk mengarah ke situ Bagaimana perannya Nah outline yang akan kami sampaikan di pagi hari ini Insya Allah adalah Pertama perkenalan dulu bagaimana sih di UI Dan munculnya biomedical engineering di universitas Indonesia Kemudian nanti saya coba perkenalkan beberapa teknologi pelayanan kesehatan Sejauh ini Kondisi umum dan fakta-fakta yang ada di Indonesia Kemudian bagaimana teknologi tersebut di era digital ini untuk pelayanan kesehatan Nah kemudian baru akan di challenge atau ditantang Bagaimana sih peran perekayasa dan pengembang digital alamal ini konteksnya Untuk membuat rekayasa, inovasi, pengembangan produk di bidang pelayanan kesehatan Terutama dalam perspektif digital Pengembang digital Nah bagaimana peran pengembang digitalnya itu sendiri Dimana posisinya Apa yang kira-kira nanti akan jadi isu dan akan menjadi prospek yang bisa kita masuki ke depan Oke Di akhirnya dengan penutup beberapa penutup saja yang simple Baik kita masuk ke Saya izin untuk perkenalan dulu di UI Jadi ini adalah gedung rektorat UI di kampus Depok Jadi UI memiliki dua kampus di Depok dan di Salemba Depok itu Jawa Barat Salemba itu di Jakarta Pusat Ini kampus di Depok berada di Selatan dari Jakarta Depok Kampus dan tadi gedung rektoratnya adalah di sini Dikelilingi oleh danau Dan di sini ada masjid, ada perpustakaan, ada balai rung yang biasanya untuk wisuda Kemudian gedung Pusat Ilmu Komputer Serta beberapa fakultas yang di sekitar sini Sekitar luasnya 300 hetar Termasuk di situ 70 persennya adalah hutan Pusat Indonesia memiliki 14 fakultas Tidak termasuk 1 vokasi dan 2 pasta sarjana untuk interbisiklin Dimana ini saya data masih per Februari 2020 Tapi kalau mau updatenya bisa di fakta UI di website ini Itu sudah banyak perkembangan Dan terutama program-program studi yang baru di S1, S2, spesialis, profesi Dan juga di program doktor Jadi ini data per Februari 2020 Tapi untuk fakta UI di sekitar 14 Kemudian ada satu sekolah vokasi yang di sini khusus untuk menampung D3, D4 Program-program untuk diploma Dan terdapat ada 11 program studi Dan mungkin sekarang sudah berkembang Kemudian yang baru lagi adalah sekolah interdisiplin Atau sekolah pasta sarjana yang interdisiplin Ada dua, ini kelasnya di Salemba Kelasnya di Salemba Yaitu sekolah ilmu lingkungan dan sekolah ilmu global dan strategi Dan di sini hanya untuk program magister dan program program Doktor Program magister dan program dokter Sedangkan untuk profesi itu programnya di bawah dari S1 Selain S1 dan S2 dan S3 Diploma Kemudian yang kampus yang ada di Salemba itu hanya fakultas berdokteran Fakultas berdokteran gigi dan interdisiplin school Sekolah interdisiplin school Tadi kalau di fakta mungkin akan berkembang lagi Berapa jumlah mahasiswa yang ada di UI Hampir mirip, hampir sama Kalau sekarang 46 ribuan 46 ribuan totalnya dari S1 sampai S3 Dan ini data per Februari 2020 Dan yang baru adalah ada teaching hospital Atau rumah sakit pendidikan Yang berdiri di kampus Dekoh Untuk dosen sendiri berkembang sekitar 2.200an Kalau nggak salah sekarang Kemudian tadi 320 hektare total dari kampusnya Kemudian ada untuk tracking, jogging, maupun untuk sepeda Dan rimbun sih Ada perubahan paradigma Terutama dalam kita belajar Di sini kita amalkan adalah mahasiswa Gimana dulu kalau dosen itu mengajari mahasiswa Kemudian nanti mahasiswa akan berima saja Sekarang lebih banyak pada bagaimana mahasiswa itu Belajar mandiri Belajar karena sudah ada internet Digital tadi Dan bahan-bahan sudah banyak di internet Tinggal masalahnya dengan banyaknya bahan itu Apakah mahasiswa itu bisa memilah Bahan yang memang cocok untuk dipelajari oleh dia Nah ini perlunya dari bimbingan dari seorang dosen Nah kemudian juga transformasi sekarang sudah era digital Jadi dengan masif open course Di mana semua course didisitalisasi Dibuat video, dibuat multimedia Sehingga akses lebih mudah Bisa belajar kapan saja Nah itu tendensinya, trennya adalah seperti itu Nah apa sih tren untuk saat ini Kebutuhan, skill yang diperlukan Jadi ini ada shifting ya sebenarnya Ada yang hilang dan ada juga yang muncul Jadi kalau kita lihat Kalau kita lihat ya di sini Kalau kita lihat Jadi kalau tahun 2015 itu Ada beberapa ya skill Skill yang dari mahasiswa Terutama telulusan nantinya Yang ada yang hilang yaitu quality control dan active listening Jadi ini sudah diganti dengan Critical thinking ya Service orientation Kognitive ya Kognitive dan negotiation Sorry, kognitive dan emotional intelligence Tapi di sini yang penting adalah Bahwa nomor satu Masih sama ya sebenarnya Bahwa kita menghadapi problem-problem yang kompleks Sehingga dibutuhkan mahasiswa dan dulusan Yang bisa memberikan solusi-solusi Terhadap problema-problema Atau masalah-masalah yang sekarang kompleks Tidak hanya pada sudut pandang Satu disiplin ilmu saja Tapi mungkin beberapa disiplin ilmu Yang perlu dipertimbangkan Kemudian yang kedua adalah critical thinking Jadi berpikir kritis ini adalah Lebih ke logik ya Logika-logika ilmiah Logika ilmiahnya seperti apa Itu yang penting Jadi dasarnya apa Jadi kita harus berpikir Supaya reason yang kita berikan Solusi yang diberikan itu bersifat ilmiah Nah di UI ada beberapa kluster Garis besar itu ada yang ilmu kesehatan Rumpun ilmu kesehatan Ini ada fakultas kedokteran Fakultas tekeran gigi Ilmu keperawatan Kesehatan masyarakat Kemudian ada parmasi Kemudian sains dan teknologi Termasuk isinya adalah fakultas teknik Fakultas MIPA dan seterusnya Kemudian sosial sains dan Kemudian sosial hukuman di orang Hukum, visif, dan lain-lain Nah UI telah mengembangkan beberapa fasilitas Selama berangkat pengembangan ilmuwan dan riset UI Ini diantara saja yang mendukung Di bidang kesehatan sebenarnya saya list saja Di sini ada Imeri Atau Indonesia Medical Education and Research Institute Itu ada di Salembah Kampus Salembah Ini di bawah Fakultas Kedokteran UI Kemudian ada juga tadi Hospital atau rumah sakit Rumah sakit pendidikan Serta klinik Klinik Makara Yang ada di kampus Tepok Kemudian kita di Fakultas Teknik Juga ada Center for Biomedical Engineering Serta di UI ada STP Science Technopark Jadi ini akan dibangun tahun depan 2022 Nah ini Imeri yang ada di Salembah Ada dua tower di situ Dua gedung tower Nah di sini ada tower untuk education Dan ada tower untuk research Jadi di sini ada tiga cluster Kemudian research clusternya Ada 12 Fasilitas 3 Kemudian 12 research cluster Banyak juga Kemudian ini gedungnya Yang di belakang dari kampus Di Salembah Kemudian rumah sakit Ini rumah sakit UI Dana dari JK Kemudian Makara Klinik di situ Jadi ini fasilitas kesehatan pertama Kemudian ini fasilitas kesehatan Yang intermedia atau tertiar Kemudian juga ada Research Center for Biomedical Engineering Di sini kita Ini di STP Gedung STP sih sebenarnya Dan kalau mau lihat lebih detail itu di rcpe-ui.com Nah ini Research Center for Biomedical Engineering Di bawah fakultas teknik sebenarnya Di mana kita fokus pada Apa namanya Pengembangan produk ya Di mana di sini kita bagi Sementara untuk Drugs and delivery development Medical devices Dan B material tissue engineering Di sini Ini salah satu contoh Medical device Yaitu ventilator Kemarin kami mengembangkan itu Dan kita sudah deliver ke Banyak Apa namanya Rumah sakit di seluruh Indonesia Dari Apa namanya Aceh sampai Papua ya Di sini ada sekitar 263 unit Yang kita Donasikan ke Aceh sampai Papua Ini rumah sakitnya Dan Kami Dibantu oleh BNPB ya Saat itu kita Visit ke BNPB Dan presentasi BNPB Kemudian Juga Kita sudah Produksi Secara komersial Jadi ventilator ini Sudah masuk di E-katalog Dari LKPPRI Sehingga bisa dibeli oleh Procurement dari Government Atau pemerintah Indonesia Dan Alhamdulillah Pas Juli Kemarin Itu Sudah dibeli oleh Pemerintah BNCAMIS Dan sekarang Masih Terus Masuk Terus Di katalog Dan masih Sudah terjual Sudah komersial Di Sistem E-katalog Kementerian LKPPRI Kemudian yang lain Produknya ada Orkodentik Untuk Kiki Kemudian juga Implant Kemudian juga Ada Propolis Beberapa produk Berbasis pada Maduk Dan Propolis Kemudian juga Ada biomaterial Dan Isu engineering Scalport Bioprinting Dan lain-lain Kemudian Ini adalah STP Sain Teknopak Yang rencananya Akan dibangun Mulai tahun depan Sampai 4 tahun Sampai 2025 2025 Nah disini Tempatnya Untuk Ideasi Kemudian juga Startup Dan Pengembangan Produk Produk Di UI Nah Saya juga Kenalan bahwa Kami Di Bank Medical Engineering Ini Berdiri Tahun 2018 Sebenarnya Di Program Sintai 2018 Dan Saat ini Program S1 Itu Sudah Empat Angkatan Belum Ada Lulusan Tapi Sebelumnya Sudah Ada Lulusan Bukan Di Program Sudi Nah Namun Sebenarnya Bukan Hanya S1 Tapi S2 Di Kuliah Itu Di Salimba Tapi Kalau Yang S1 Kuliah Di Depo Nah Sebenarnya Apa Biomedical Engineering Biomedical Engineering Adalah Kita Mengaplikasikan Semua Konsep Yang Ada Di Disiplin Ilmu Teknik Elektro Teknik Mesin Teknik Kimia Teknik Material Dan Metalurgi Teknik Optik Teknik Teknik Yang Lain Prinsip Yang Lain Untuk Apa Untuk Kita Memahami Modifikasi Mengontrol Sistem Biologi Manusia Terutama Dan Juga Merancang Serta Memproduksi Beberapa Produk Yang Bisa Untuk Memonitor Fungsi-fungsi Fisiologis Manusia Dan Juga Membantu Dalam Rangka Diagnosis Atau Pengobatan Untuk Pasien Intinya Seperti Jadi Sangat Luas Sekali Untuk Bidang Bidangnya Jadi Di Sini Bisa Kelihatan Biomechanics Biomaterial Spotestik Medical Surgical Surgery Stem Cell Termasuk Rehabilitation Engineering Regenerative Surgery Engineering Dan Lain Lain Oke Baik Kita Masuk Ke Topik Di Hari Ini Yaitu Teknologi Pelayan Kesehatan Dan Teknologi Digital Baik Kita Lihat Bagaimana Teknologi Pelayan Kesehatan Di Indonesia Kondisi Di Indonesia Bahwa Sumber Daya Manusia Terutama Di Bidang Kesehatan Ternyata Indonesia Masih Mengalami Yang Problem Utamanya Adalah Stunting Jadi Tiga Dari Sepuluh Anak Di bawah Usia Lima Tahun Menderita Stunting Atau Pendek Ini Biasanya Berhubungan Nantinya Adalah Dengan Perkembangan Otak Sehingga Nanti Tumbuh Kembang Dari Manusia Dalam Alhamdulillah Ini Anak-anak Ketika Menjadi Dewasa Nanti Kurang Kecerdasannya Dan seterusnya Ini Perlu Di Diatasi Agar Bisa Berkurang Kemudian Bahwa Lagi Program Injustasi Tertama Ini Campak Ini Kondisi Tahun 2019 Artinya Sebelum Kondisi Pandemi Sebelum Kondisi Pandemi Kemudian Kematian Yang Mungkin Masih Tinggi Dan Penyakit Tidak Menular Seperti Kanker Diabetes Cardio Faskular Relatif Sangat Tinggi Dan Ini Adalah Masalah Kemudian Juga Rokok Rokok Di Indonesia Sangat Besar Dan Ini Mengibatkan Tadi Penyakit Tidak Menular Atau Bahkan Penyakit Menular Seperti TBC Risiko Disini Terutama Di Usia Produktif Karena Indonesia Itu Akan Booming Usia Produktif Gimana Kesempatan Booming Dari Bonus Demografi Ini Harus Dimanfaatkan Karena Piramidanya Adalah Yang 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 Usia Produktif Kalau Usia Produktif Itu Tidak Kondisinya Prima Dari Kesehatan Mental Dan Seterusnya Maka Akan Menjadi Penghambat Nantinya Dalam Proses Pembangunan Di Indonesia Nah Ternyata Bahwa Penyakit Penyakit Pada Usia Produkt Itu Paling Banyak Adalah Hipertensi Yang Relatif Banyak Kemudian Risiko Diet Juga Kemudian Gula Darah Gula Penyakit Gula Diabetes Kemudian Juga Prokok Lumayan Besar Di sini Kemudian Juga Ternyata Kita Memang Kondisinya Kurang Untuk Makan Sayur Sayur Dan Buah Itu Mungkin Karena Mahal Oke Baik Ini Seperti Kita Ketahui Bahwa Revolution Industri Telah Sampai Di 4.0 Dimana Yang Sebelumnya Itu Dari Mekanik Kemudian Elektrik Kemudian Juga Otomasi Sekarang Sudah Integrated Jadi Produksinya Sudah Lebih Cerdas Disini Mengembangkan Dengan IOT Cloud Teknologi Dan Big Data Jadi Mau Enggak Mau Harus Memiliki Peran Untuk Meningkatkan Produktitas Kesempatan Kinerja Bensi Biaya Dan Perubahan Ini Mau Enggak Mau Terjadi Karena Kebutuhan Dan Juga Memang Banyaknya Orang Marah Kesitu Nah Kuncinya Berarti Disini Ada Digitalisasi Otomatisasi Dan Optimalisasi Dari Produk Atau Layanan Dan Lain Lain Disini Teknologi Digital Akan Mempengaruhi Perubahan Risiko Kesehatan Sehingga Akan Berdampak Pada Pergeseran Dari Pola Penyakit Yang Tadi Sampai Nah Arah Kebijakannya Dari Kementerian Kesehatan Itu Adalah Universal Health Consent Disitu Healthcare Imstar Healthcare Dimana Pelayanan Terutama Di Pelayanan Primer Pelayanan Dasar Supaya Mencegahkan Lebih baik Daripada Kuratif Atau Mengobati Ini Sering Diintensifkan Karena Sebenarnya Yang paling Banyak Di Indonesia Adalah Kuratif Atau Pengobatannya Di Promotif Dan Preventif Masih Kurang Nah Ini Sebenarnya Peluang Sebenarnya Buat Teknologi Digital Nah Ini Juga Penguatan Sistem Sistem Layanan Dan Seterusnya Disinilah Kira-kira Nanti Di Revolusi 4.0 Ini Akan Ada Implementasi Di Bidang Kesehatan Ini Misalnya Saja Ada Sharing Health Information Smart Apps Untuk Program Wellness Kemudian Data Exchange Dan Communication Atau Bahkan Robotik Disini Dan Digital Health Intervention Online Health Service Telemedicine Termasuk Disitu Ya Kemudian Big Data Dan Health Analisis Kemudian Juga Teknologi For Hygiene Industry Mishman Untuk Higienitas Banyak Sekali Disini Yang Nantinya Dengan Arah Revolusi 4.0 Untuk Bidang Kesehatan Ini Contoh Saja Yang Sudah Di Apply Di Kementerian Kesehatan Adalah Program Temenin Atau Telemedicine Telemedicine Indonesia Meskipun Masih Belum Banyak Yang Dimanfaatkan Tapi Sudah Ada Karena Nanti Kita Lihat Bagaimana Sudah Banyak Sekali Program Atau Aplikasi Yang Di Di Develop Untuk Bidang Bidang Sehatan Namun Masih Biasanya Yang Sulit Adalah Integrasi Satu Dengan Yang Biasanya Sulit Ini Contoh Bagaimana Tadi Pelayanan Di Layanan Primer Yang Biasanya Dokter Menulis Tulisan Dengan Tangan Dengan Kertas Itu Diubah Menjadi Layanan Yang Lebih Digital Ditulis Dalam Sebuah Tulisan Isian Isian Di Komputer Kemudian Nanti Terkoneksi Terintegrasi Dengan Mobile JKN Sehingga Nanti Dalam Rainburst Ke BPJS Lebih Mudah Tapi Kadang Kadang Itu Sulit Dalam Integrasinya Ini Beberapa Aplikasi Yang Sudah Ada Saat ini Seperti Halo Dokter Halo Dok Kemudian Ada Seatpedia Dan BPCS Kesehatan Sekarang Sudah Ada Bagaimana Teknologi Di Era Digital Lagi Saya Balik Lagi Di Indonesia Kendala Kapasitas Sehatan Di Indonesia Ternyata Indonesia Itu Dibandingkan Dengan Negara Di ASEAN Pertama Bahwa Dokternya Masih Terbatas Jadi Profesi Dokter Di Indonesia Itu 0,38 Per Populasi Per Seribu Populasi Jadi Tahun 2015 Dibandingkan Dengan Negara Lain Relatif Kecil Kemudian Juga Di Dimiliki Potensi Dalam Pembuatan Teknologi Digital Terutama Karena Dokter Tidak Merata Di Jawa Lebih Banyak Di Luar Jawa Apalagi Indonesia Banyak Kepulauan Yang Perlu Akses Akses Dalam Layanan Kesehatan Kadang Puskesmas Sampai Beberapa Kilo Atau Buluhan Kilo Sudit Ini Sebenarnya Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Digital Itu Bisa Dimana Pemanfaat Smart Smart Di Kondisi Kepulauan Kepulauan Di Indonesia Dimana Kita Tahu Bahwa Ada 110 Jutaan Pengguna Internet Dan Akses Kalau Saya Lihat Kalau Jaringan Di Telkomsel Maupun Indosat Seluler Sudah Menjangkau Seluruh Indonesia Bahkan Sudah Bilang 99% Meskipun Ada Hambatan Di Beberapa Lokasi Yang Terisolasi Dan Data Masih Terfragmentasi Masalahnya Datanya Tidak Terintegrasi BBCS BPOM BKBN Masih Terpisah Aplikasinya Sendiri Sendiri Ini Yang Kadang-kadang Menjadi Hambatan Jadi Perlu Ada Semacam API Untuk Data Sebut Bisa Terhubung Dan Ini Yang Jadi Urgen Karena Masalah Data Data Itu Tidak Sembarangan Untuk Bisa Diakses Tadi Disampaikan Bahwa Banyak Sekali Lebih Dari 400 Aplikasi Yang Sudah Dibuat Saat Ini Untuk Kesehatan Bidang Kesehatan Lagi Masalahnya Adalah Di Integrasinya Ini Integrasi Butuh Komitmen Dari Berbagai Macam Institusi Terutama Pemerintah Dan Juga Swasta Kalau Mungkin Swasta Satu Grup Tapi Grup Yang Lain Akan Beda Lagi Jadi Inilah Yang Jadi Tantangan Di Indonesia Di Mana Integrasi Masing-masing Sistem Tidak Bisa Belum Optimal Belum Optimal Bahkan Di Pemerintah Sendiri Juga Belum Ini Jadi Tantangan Dan Ketika Kita Membuat Sebuah Aplikasi Atau Teknologi Digital Sebaiknya Adalah User Friendly Itu yang penting User Friendly Digitalisasi Kalau Untuk Layan Satu Bisa Dari Kandungan Sampai Pas Treatment Sampai Untuk Orang Lansia Sampai Orang Sudah Tua Jadi Dari Kandungan Sampai Orang Lansia Ada Peluang Untuk Teknologi Digital Masuk Disitu Misalnya Disini Contoh Contoh Yang Sekarang Misalnya Untuk Kondisi Pandemi Jelas Kelihatan Ada peduli Lindungi Salah satu Produk Teknologi Digital Yang dipakai Untuk Pelayanan Kesehatan Terutama Dalam Tracing Tracing Terutama Tracing Atau Silacak Kemudian Untuk Testing Ada Antigen Test Sistem Kemudian Ada Treatment Isolation Telemedicine Vaksinasi Dan Ini Keluang Sebenarnya Kalau Selama Pandemi Dan Ini Sudah Sudah Dilakukan Masih Masih Masalahnya Integrasi Dan Security Dari Data Itu Sendiri Nah Integrasi Kolaborasi Itu Sangat Penting Terutama Disini Contoh Dipeduli Lindungi Kalau Tanpa Adanya API Maka Tidak Bisa Untuk Di Terintegrasi Tadi Jadi Kuncinya API Sekarang Jadi Karena Pengembangan Masing-masing Produk Di Masing-masing Institusi Masing-masing Instansi Itu Kadang-kadang Berbeda-beda Dan Untuk Integrasinya Sangat Sulit Mengamau Harus Ada API Disitu Yang Disepakati Dan Bisa Di Open Sehingga Data Itu Bisa Terintegrasi Terintegrasi Padahal Sudah Banyak Sekali Yang Terlibat Disitu Termasuk Tadi Ini Contoh Tadi Yang Sebelumnya Disini Masih Relatif Tapi Sudah Relatif Sedikit Meskipun Sudah Banyak Yang Tergabung Dari Dokter Spesialis Meskipun Dokter Spesialis Tidak Semuanya Radiologi Jantung Sama Opsin Saja Sedangkan Umumnya Sudah Relatif Banyak Dibandingkan Sama Seluruh Dokter Indonesia Sangat Kecil Ini Contoh Saja Ketika Dikembangin Telemedicine Masih Sedikit Yang Memakai Padahal Sebenarnya Kebutuhan Bahwa 56% Pelanggan Yang Atau Pengguna Itu Mengharapkan Bahwa Dokter Itu Menjawab Semua Pertanyaan Lewat Telepon 24 jam 7 hari Bahkan Dilakukan Untuk Dokter Umum Di IGD Dan 59% Pasien Itu Bisa Dimonitor Dengan Teknologi Medis Seperti Sebenarnya Secara Simpel Tidak Perlu Dia Ke Rumah Sakit Dia Harus Rumah Sakit Untuk Yang Simpel Untuk Sederhana Bisa Dimonitor Lewat Smart Watch Untuk Melihat EKG BPM Kadar Kalau Kadar Gula Mungkin Harus Pakai Saturasi VO2 Blood Pressure Dan Lain Itu Sebenarnya Bisa Berat Tama Tinggi Badan Itu Bisa Dimonitor Secara Jarak Jauh Tidak Tidak Harus Dia Di Rumah Sakit Atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ini Penting Kemudian Appointment Juga Bisa Dilakukan Secara Daring Tidak Harus Datang Kemudian Appointment Minta Reservasi Ini Ini Sebenarnya Peluang Buat Teknologi Digital Untuk Masuk Disitu Ini Contoh Lagi Untuk Telehealth Ada Allodok Tadi Tapi Lagi Tadi Integrasi Oke Ternyata Antara Telemedicine Dan Telehealth Itu Berbeda Ternyata Telemedicine Adalah Bagian Dari Telehealth Selain Telemedicine Juga Electronic Health Atau Education Health Ini Anda Bisa Nanti Masuk Di Mana Untuk Telehealth Karena Internet Sama Digital Telemedicine Teleradiologi Terepatologi Telekardiologi Atau Telehealth Care Telenursing Telenursing Dan Untuk Education Untuk Dokter Bisa Belajar Secara Virtual Ini Akonominya Ada Telemedicine Tadi Pasien Portal Ini Contoh Tadi Sebenarnya Tidak Harus Pada Klinis Tapi Juga Ada Non Klinis Jadi Layanan Non Klinis Juga Bisa Dimanfaatkan Oleh Teknologi Digital Untuk Berperan Di Misalnya Sekarang Pakai Zoom Barangkali Aplikasinya Tidak Tidak Harus Zoom Di Aplikasi Tersebut Ada Untuk Virtual Meeting Serta Virtual Education Kalau Sekarang Kita Makan Produk-produk Luar Pertama Zoom Kemudian Steam Google Meet Dan Yang Klinis Sebenarnya Tadi Bisa Dengan Smart Watch Sekarang Harganya Murah Untuk Monitoring Ini Contoh Dari Kementerian Kesehatan Dari Mulai Terutama Di rumah sakit Bagaimana Sistem Teknologi Digital Dipakai Di rumah Sakit Contoh-contohnya Untuk Manajemen Rumah Sakit Jadi Teknologi Digital Dikembangkan Untuk Meningkatkan Kinerja Manajemen Dan Perencanaan Di Fasilitas Kesehatan Supaya Lebih Efisien Dan Lebih Efektif Ini Contohnya Ada SIMRS Kemudian RKMedic ASPA SIMBARA Dan Yang Sudah Dibikin Oleh Orang Oleh Perusahaan Kemudian Juga Yang Digunakan Untuk Oleh Masyarakat Sama Kesehatan Misalnya Ada Aplikasi NCC Sehat Pedia Temenin Yang Tadi Sudah Diperlihatkan Kemudian Layanan Dan Dikembangkan Untuk Menengkatkan Masyarakat Memberikan Pelayanan Dan Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Kalau Siranap Sisrut Untuk Menjawab Permasalahan Pertama Dalam Kita Tahu Kapasitas Tempat Tidur Di Rumah Sakit Serta Untuk Akreditasi Dari Perekayasa Dan Pengembang Digital Setelah Kita Mau Tahui Tadi Ada Tantangan Dan Juga Ada Peluang Disitu Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Dalam Pengembangan Teknologi Healthcare Atau Pelayanan Sehatan Itu Ada Siklus Yang Pertama Itu Ini Setara Umum Yang Pertama Planning Perencanaan Dan Assessment Biasanya Dilakukan oleh Provider Rumah Sakit Bagaimana Dia Planning Apa Teknologi Yang Mau Di Ambil Oleh Dia Nanti Kedepan Dan Dia Di Ases Teknologinya Apa Makanya Ada Health Technology Assessment HTA Kemudian Kalau Sudah Yakin Maka Dia Budgeting Untuk Tahun Depannya Lagi Bikin Budgeting Dan Financing Bikin Rencana Anggaran Untuk Planning Tadi Setelah Itu Nantikan Procure Sebelum Procure Di Ases Dulu Dipilih Dulu Mana Yang Kira-kira Nanti Dibeli Baru Procurement Atau Dibeli Dan Masuk Logistik Kemudian Nanti Setelah Itu Ada Instalasi Dan Commissioning Di Instalasi Programnya Instalasi Produknya Dan Sebagian Sebelum Dipakai Di Training Dulu Di Training Kemudian Pengembangan Skill oleh Tenaga Kesehatan Sendiri Baru Setelah Itu Dioperasikan Dan Operasinya Harus Safety Aman Kalau Digital Safety Lebih ke Security Misalnya Atau Kalau Misalnya Dia Berhubungan Sama Alat Alatnya Juga Safe Aman Buat Pasien Dan Buat Buat Tenaga Kesehatannya Sendiri Kemudian Nanti Prosesnya Lagi Setiap Tahun Harus Dikali Kalibrasi Dan Dimaintain Kalau Software Gimana Yaitu Palingkah Dimaintain Servernya Dan Seterusnya Kemudian Juga Kalau Dia Berhubungan Sama Software Tersebut Berhubungan Sama Alat Kesehatan Maka Alat Kesehatannya Harus Dikalibrasi Kemudian Setiap Tahun Sudah Seperti Dimaintain Baik Nanti Lifetimen Ada Setelah Lifetimen Harus Dikommissioning Didispose Atau Diganti Dengan Yang Baru Atau Dengan Yang Update Dan Seterusnya Panjang Proses Untuk Manajemen Siklus Teknologi Teknologi Pelayanan Kesehatan Ini Juga Menjadi Tandangan Bahwa Industri Kesehatan Relatif Rumit Dibandingkan Dengan Industri Yang Lain Karena Banyak Sekali Stakeholdernya Stakeholdernya Karena Sebenernya Yang Dilayani Siapa Rakyat Dimana Rakyat Itu Tidak Tidak Mengerti Sebenernya Slug Blug Di Dalam Yang Jelas Dia Yang Dilayani Masyarakat Disini Jadi Healthcare Sistem Ekosistem Banyak Disini Ada Perusahaan Farmasi Ada Rumah Sakit Itu Sendiri Lab Dan Seterusnya Kemudian Perusahaan Asuransi Teknologi Provider Teknologinya Termasuk Kita Disini Misalnya Sebagai Pengembang Teknologi Nanti Ada Provider Untuk Memasarkan Teknologinya Yang Menawarkan Teknologi Ke Rumah Sakit Kemudian Ada E-Health Telemedicine Ada Regulator Pemerintah Kemudian Ada Universitas Investor Atau Filantropi Yang Mungkin Berperan Di Ekosistem Serta Yang Utama Pasien Sebagai Penggunanya Penggunanya Biasanya Perspektif Dari Pasien Ingin Adalah Layanannya Murah Tapi Mutunya Bagus Layanannya Murah Mutunya Bagus Sehingga Karena Pengen Seperti itu Ada Import Karena Kita Belum Siang Kemudian Kadang-kadang Juga Ada Dua Kesehatan Itu Bisa Untuk Masyarakat Atau Untuk Pribadi Kesehatan Itu Harusnya Untuk Masyarakat Semuanya Jangan Sampai Hanya Untuk Pribadi Ini Yang Penting Jangan Sampai Prioritasnya Berbeda Padahal Prioritasnya Adalah Untuk Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Kita Bahwa Kesehatan Itu Adalah Hak Untuk Setiap Warga Negara Indonesia Kemudian Yang Sadari Atau Didak Sadari Bahwa Aktor Utama Itu Di Kesehatan Dengan Kesehatan Terutama Adalah Dokter Meskipun Ada Perawat Ada Tenaga Medis Yang Lain Apoteker Dan Lain Tapi Yang Yang Utamanya Di Dokter Karena Dia Yang Langsung Memegang Pasien Dokter Biasanya Itu Mohon Maaf Waktunya Sudah Habis Boleh Kita Lanjut Selanjutnya Oh Oh Baik Oke Berarti Sudah Selesai Ada Beberapa Belum Sampai Terakhir Masih 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 Banyak Ya Pak Ada Beberapa Kalau Selesai Ya Gak Bapak Kita 400 Apakah Apakah Terakhir Moderator Bagaimana Kalau Kita Kasih 5 Menit Lagi Kepada Pak Taras Sumber Kita Berbicara Izini Mohon Boleh Ya Boleh Oke Oke Pak Basari Pak Dokter Basari Silahkan 5 Menit Lagi Melanjutkan Banyak Itu Silahkan Pak Basari Lanjutkan Dulu Oke Baik Saya Ijin Untuk Memberikan Ini Yang Terus Jadi Problem Tadi Yang Mungkin Rumit Sebenarnya Di Kesehatan Itu Ada Beberapa Rumit Itu Tidak Harus Sulit Tapi Bisa Diatasi Saya Cepat Aja Karena Ada Komitmen Negara Juga Untuk Negara Juga Sadar Bahwa Memang Industri Di Alat Sehatan Pelayanan Sehatan Vaksin Dan Seterusnya Obat Itu Sangat Lemah Dan Tidak Mandiri Perlu Kerjasama Anta Pihak Dan Kita Bisa Melihatnya Ini Sudut Pandang Kalau Secara Makro Bahwa Di Pelayanan Kesehatan Itu Ada Pembeli Kemudian Juga Intermediate Asuransi Asuransi Provider Seperti Hospital Dokter Farmasi Apotik Kemudian Intermediate Penjual Ada Produsen Penjual Membeli Dari Produsen Produsen Perusahaan Farmasi Perusahaan Obat Perusahaan Alat Sehatan Bahkan Informasi Teknologi IT Perusahaan IT Jadi Produsen Karena yang beli Sebenarnya Bisa pemerintah Individu Atau Tadi Perusahaan Rumah Sakit Swasta Jadi Sebenarnya Ini Keterkaitannya Seperti itu Jadi Ada Tidak serta-merta Ini Langsung Ke rumah sakit Seharusnya Tidak serta-merta Karena Ternantung Siapa yang akan Bayar Tapi Kalau Swasta Langsung Sama Yasanya Itu Bisa Tapi Kalau Pemerintah Agak sulit Karena Yang Membayarkan Harusnya APBN Berarti Perlu Kemerintah Sedangkan 80% Pembiayaan Di Indonesia Untuk Kesehatan Adalah Dari Pemerintah 80% Semua Biaya Kesehatan Itu 80% Biayanya Dari Pemerintah 20% Dari Swastanya Swasta Masuk 20% Kemudian Dalam Sudut Mikronya Ada Beberapa Skema Sebenarnya Atau Lapangan Lapangan Ada Preventing Preventing Kemudian Diagnosis Ada Untuk Preparing Kemudian Treatment Kemudian Rehabilitasi Sampai Monitoring Setelah Treatment Biasanya Ini banyak Mainnya Di sini Alat-alat Mahal Biasanya Di sini Peluang Sebenarnya Buat Pengembang Teknologi Itu Sebenarnya Di Preventing Sama Monitoring Monitoring Sebelum Terdiagnosis Penyakit Atau Setelah Terjadi Penyakit Kemudian Rehabilitasi Pengobatan Pengobatan Rehabilitasi Kemudian Dimonitor Ini Sebenarnya Peluangnya Di sini Untuk Pengembang Teknologi Terutama Di Digital Ini Pasarnya Luas Untuk Pengembangan Di sini Jadi Menjawab Yang tadi Sebenarnya Yang pertanyaan Mbak Intan Tadi Sebenarnya Masing-masing Punya Segmennya Sendiri-sendiri Dan Itu Aturannya Juga Ada Sendiri-sendiri Seperti Itu Pendekatannya Terserah Apakah Mau Prospektif Atau Retrospective Ini Biasanya Agak Sulit Kita Lebih Banyak Prospektif Aja Menurut Digital Bagaimana Menganalisis Dan proyeksi Kebutuhan Masyarakat Kedepan Misalnya Contohnya Paling mudah Sebenarnya Kalau Kita Banyak Penyakit Kardiofaskular Maka Bagaimana Mencegah Penyakit Kardiofaskular Yaudah Bikin Teknologi Yang Untuk Supaya Mudah Untuk Memonitor Kardiofaskular Dan Ini Menjadi Komitmen Sebenarnya Kementerian Kesehatan Terutama Adalah Health Technology Transformation Ini Dimana Isunya Penggunaan Teknologi Digitalisasi Untuk Di Sistem Kesehatan Ini Terutama Preventing Atau Promosi Dan Pencegahan Sebenarnya Itu Peluangnya Besar Jawabannya Sebenarnya Itu Nantinya Apakah Seberapa Canggih Nantinya Akan Di Di Aplikasikan Itu Tergantung Kitanya Milihnya Yang Mana Dan Pemakaiannya Mau Banyak Atau Sedikit Kita Pengennya Banyak Kalaupun Tidak Canggih Tidak Apa Yang Pemakaiannya Banyak Contoh Kemudian Nanti Lebih Baik Masuknya Di Penjagaan Tadi Sudah Sampaikan Yang Bisa Dipakai Untuk Di Rumah Tangga Masyarakat Bahkan Di Puskesmas Kalau Kuratif Atau Pemobatan Nanti Ini Lebih Sulit Biasanya Dalam Aturan Aturannya Perul Ini Contoh Seperti Sehatpedia Anda Misalnya Mengembangkan Semacam Aplikasi Untuk Ini Ada Macem-macem Fiturnya Ada Untuk Magazinnya Ada Untuk Bacaan-bacaan Atau Konsultasi Tapi konsultasi Disini Konsultasi Bukan dengan Dokter Katakan Ini Jadi Dilema Sebenarnya Harus Dengan Dokter Kemudian Paling Tidak Inilah Self-assessment Dengan AI Disitu Self-assessment Oh Kayaknya Saya Dengan Simptom Ini Atau Gejala Ini Saya Ini Penyakit Ini Sebenarnya Tidak Bisa Seperti Tadi Penutupnya Adalah Bahwa Kita Kalau Melakukan Inovasi Itu Intinya Adalah Kita Harus Matching Dengan Market Yang Ada Sesuai Dengan Kapabilitas Teknologi Yang Kita Miliki Yang Kita Bisa Dan Harus Memenuhi Regulasi Dan Standar Yang Ada Di Indonesia Kemudian Kita Perlu Juga Kerjasama Tim Yang Tidak Harus Pada Satu Disibling Dan Kerjanya Harus Konsisten Sabar Dan Fokus Pada Itu Yang Kita Sampaikan Di Pagi Hari Ini Kalau Pertanyaan Tadi Sebenarnya Terjawabnya Kita Mau Di Area Mana Untuk Apa Namanya Mau Mengembangkannya Karena Beda-beda Rulenya Itu Aja Sih Demikian Jawaban Saya Terima kasih Atas Katarannya Bapak Dokter Basari Sangat Informatif Sekali Baiklah Untuk Selanjutnya Sisi Pertanyaan Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Langsung Bertanya Kepada Bapak Dokter Basari Boleh Saya Bertanya Pak Ini Menarik Pak Boleh Terima kasih Pak Basari Dokter Basari Boleh Saya Ditampilkan Pak Basari Yang Slide Sebelum Penutup Itu Sebelum Refensi Yang Sebelum Penutup Ya Yang Ini Benar Benar Ini Coba Dipesarkan Pak Basari Ini Slide Selanjutnya Selanjutnya Saya Belum Ini Bisa Oke Yang Cek Symptom Self Assessment Itu Sekarang Pak Basari Apakah Ada Aplikasinya Atau Belum Pak Basari Ini Dari Sehat Pedia Sudah Ada Pak Jadi Sehat Pedia Itu Sebenarnya Aplikasi Yang Dipakai Oleh Kementerian Kesehatan Cuma Memang Produsennya Itu Dari Swasta Oke Itu Pak Basari Kalau Boleh Boleh Saya Digambarkan Sedikit Begitu Karena Begini Kita Di UIC Sistim Pemelajarnya PKEI Juga Jadi Saya Tertarik Disini Sepertinya Ada Gambaran Di Pikiran Saya Ini Bisa Kita Buat Juga Tentang Self Assessment Tentang Ini Persifatannya Jawab Pak Basari Biasanya Tanya-jawab Ini Semacam Kalau Mau Algoritmanya Bisa Pakai Decision Tree Bisa Pakai Decision Tree Nanti Dari Situ Biasanya Ada Pertanyaan Pertanyaan Tidak Dijawab Nanti Dari Situ Nanti Dengan Algoritma Decision Tree Nanti Anda Berarti Kemungkinan Sakit A Kemungkinan Sakit B Oke Ini Kalau Saya kira Ini Mungkin Saya kira Ini Yang bisa Kita Setakat Ini Yang Cepat Bisa Kita Kerjasama Mungkin Kalau Boleh Kita Kerjasama Di Bagaimana Pak Basari Yang Ini Boleh Saja Boleh Saya Tertarik Kita Sudah Mengembangkan Pendidikan Alhamdulillah Sudah Kita Terapkan Sebesar Depan Sebesar Ini Cuma Karena Ada Sedikit Kendala Misalnya Kendala Semisar Depan Tapi Sudah Ini Sekarang Yang Saya Tertarik Lagi Mengenai KNE Untuk Cek Simptom Sama Insight Simptom Biasanya Dari Gejala Yang Ada Meskipun Gejala Sekarang Dokter Paling Mudah Untuk Diagnosis Dari Gejala Meskipun Sekarang Gejalanya Sudah Variasi Jadi Sistemnya Harus Bagus Dan Dokter Harus Mengikuti Perkembangan Penyakit Sekarang Kadang-kadang Dia Sudah Produksi Yang Lama Dokter Produksi Lama Sudah Lupa Ternyata Penyakit Baru Yang Simptom Berbeda Berarti Kita Memasukkan Inputnya Sebagai Simptom Sekarang Di sini Jadi Kalau Boleh Pak Basari Mungkin Selesai Daripada Ini Kita Buat Kerjasama Kalau Boleh Dengan Di Riset Center Biomedic Biomedic Riset Center Pak Ya Riset Center For Biomedical Engineering Atau Pusat Riset Rekayasa Biomedic Gini Aja Pak Basari Boleh Ini Langsung Straight Forward Di sini Kalau Seandainya Kita Buat Satu Kerjasama Bagaimana Pak Basari Ini Boleh Bisa Kita Lakukan Secepatnya Nanti Saya Konsultasikan Sama Apa Namanya Direktur Direktur Pusat Riset Di bawah Fakultas Teknik Cuma Per Januari 2022 Nanti Ada pimpinan Baru Artinya Pimpinan Baru Di mana Ada Dekan Baru Yang Nanti Kemungkinannya Saya juga Tidak Tahu Direktur Pusat Riset Baru Tidak Tapi Bisa Sonding Dulu Atau Begini Kita Target Saya Begini Ini Mungkin Kita Tanggal 2 Di Bulan Desember Ini Kita Milat Di Satu Tahun UIC Jadi Kalau Misalnya Kita Bisa Secepatnya Jadi Milat Kita Sedikit Memperagakan Tentang Aplikasi AI Ini Di Kesehatan Mungkin Saya Sendiri Yang Buat Ini Jadi Kalau Boleh Misalnya Dalam Kondisi Sebelum Milat Ini Kita Buat Satu Kerjasama Antara UIC Dengan UI Terutama Biomedic Atau Di bawah Pak Basari Langsung Pak Basari Siapa Yang PIC Pembawanya Nanti Kita Kerjasamakan Nanti Saya Buatkan Nanti Kita Berkonsultasi Bersama Konten Kita Isi Bersama Kalau Kerjasama Riset Masih Memungkinkan Kalau Gitu Dengan Pak Basari Dulu Di bawah Boleh Terima kasih Pak Basari Itu saja Berarti Kita Sudah Deal Dan Mungkin Di Milat Kita Peragakan Pak Basari Terima kasih Pak Basari Itu saja Pak Silahkan Yang Selanjutnya Dipersilahkan Bapak Cahaya Purnama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Moderator Pak Dokter Basari Menarik Sekali Pak Untuk Presentasinya Hari ini Kebetulan Saya perkenalkan Diri dulu Nama saya Cahaya Salah satu Mahasiswa Jurusan Bisnis Digital Di UICI Nah Kebetulan Saya Insyaallah Dengan Mungkin Dengan Beberapa Teman Juga Di UICI Kita Mau Saya Pribadi Punya Ide Gini Pak Basari Kebetulan Latar belakang Saya Kan Ditransportasi Kalau Kita Lihat Tadi Ada Sedikit Presentasi Bapak Yang Menyatakan Ada Beberapa Peluang Untuk Mengembangkan Aplikasi Digital Khususnya Di Bagian Preventif Sama Monitoring Nah Ini kan Kalau kita Lihat Banyak Sekali Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Atau Apapun Itu Bentuk Transportasinya Entah Itu Transportasi Udara Entah Itu Laut Pengemudinya Ini kan Pasti Juga Dari Perspektif Human Faktor Ada Keterbatasan Yaitu Rasa Kantuk Nah Ini Kita Saya Ini Lagi Mencoba Mencari-cari Literatur Apa Bagaimana Kalau Monitoring Melalui Detak Jantung Untuk Kalau Misal Gejala Ngantuk Nah Nanti Pengennya Kita Mau Ngembangin Aplikasi Itu Dari Monitor Detak Jantung Yang Saat Ini Kan Beberapa Smart Watch Itu Udah Udah Bisa Untuk Itunya Nah Pertanyaannya Adalah Saya Ini Belum Belum Begitu Tune Tune in Tune in Juga Dengan Bahasa Pemrograman Apalagi Yang Misalnya Berhubungan Sama Teknologi Apple Mac Swift 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 UI Dan Kalau Nanti Ada Kira-kira Regulasi Yang Harus Kita Penuhi Itu Yang bagian Mana ya Pak Basari Itu aja Makasih Pak Baik Tadi saya Sudah Menyampaikan Bahwa Memang ya Apa Namanya Kalau Jika Kita Membuat Sebuah Produk Itu kan Tergantung Dari Wilayahnya Dimana Dan Wilayah itu Nanti Akan Membedakan Regulasinya Tapi Secara Umum Apa Yang Dinamakan Sebagai Alat Kesehatan Itu Punya Regulasinya Sendiri Dan Itu Diatur Oleh Kementerian Kesehatan Terkait Dengan Tadi Misalnya Ingin Membuat Produk Yang Sebenarnya Aplikasinya Itu Adalah Untuk Transportasi Namun Memakai Beberapa Alat Kesehatan Yaitu Monitoring Apakah Alat tersebut Itu Dianggap Sebagai Alat Kesehatan Alat Sehatan Sebenarnya Cakupannya Luas Kalau Di Definisi Alat Sehatan Itu Alat Sehatan Adalah Instrumen Aparatus Mesin Perkakas Implan Regen Invitro Kalibrator Termasuk Disitu Adalah Perangkat Lunak Yang Dipakai Di Alat Sehatan Tersebut Dan Bahan Atau Material Yang Digunakan Baik Secara Tunggal Maupun Di Kombinasi Untuk Apa Yang Fungsinya Adalah Pertama Mencegah Mendiagnosis Menyembuhkan Meringangkan Penyakit Merawat Orang Sakit Memulihkan Kesehatan Pada Manusia Membentuk Struktur Dan Memperbaiki Fungsi Tubuh Menghalangi Pembuahan Disinfeksi Alat Kesehatan Dan Pengujian Invitro Terhadap Spesimen Dari Tubuh Serta Mengandung Obat Dan Tidak Mencapai Kerja Utama Pada Tubuh Manusia Melalui Proses Farmakologi Menologi Metabolisme Untuk Dapat Membentuk Fungsi Kerjaan Jadi Sangat Luas Sekali Tapi Apakah Yang Tadi Melalui Dikembangkan Termasuk Software Itu Termasuk Alat Sehatan Saya Pikir Yang Alat Kesehatannya Adalah Monitoring Dari Jantung Tadi Sebagai Alat Sehatan Tapi Kalau Mencegah Terjadinya Kecelakaan Itu Bukan Alat Sehatan Itu Aplikasi Untuk Transportasi Nah Kalau Dikombinasikan Antara Tadi Alat Sehatannya Sebagai Monitoring Sebagai Monitoring Tubuh Kemudian Digrab Datanya Kemudian Dibuat Aplikasinya Kemudian Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Maka Itu Ada Dua Dua Kombinasi Sebenarnya Pemakaian Alat Sehatan Untuk Untuk Apa Tadi Pencegahan Pencegahan Transportasi Saya pikir Regulasinya Ke Transportasi Kalau Alat Sehatannya Sendiri Itu Yang Tadi Kalau Dipakai Monitoring Tadi Alat Monitoring Jantungnya Tadi Itu Sebagai Alat Sehatan Kalau Itu Cuma Integrasi Integrasi Jadi Ngambil Datanya Dari Dia Jadi Ijin Sebenarnya Dari Dia Kalau Produknya Kita Ambil Produknya Orang Kemudian Kita Ambil Datanya Dari Produk Orang Tersebut Berarti Kita Mengambil Produknya Orang Kecuali Kita Bikin Sendiri Yang Alat Monitoring Jantungnya Sendiri Itu Baru Berarti Kita Membuat Alat Kesehatan Yang berbasis Software Ijinnya Ke Kementerian Kesehatan Kalau Kita Mau Klaim Itu Sebagai Alat Kesehatan Tapi Kalau Kita Mau Klaim Ini Bukan Alat Kesehatan Alat Biasa Untuk Kementerian Perhubungan Berarti Ijinnya Kementerian Tapi Kalau Saya Pikir Kalau Tadi Dibikin Semuanya Sistemnya Itu Sendiri Maka Sebagai Alat Kesehatan Dan Rulenya Alat Kesehatan Ada Tempat Golongan Ada A B C Dan D A Itu Paling Rendah Risikonya B Itu Intermediate Kalau C Itu Intermediate Sampai Tinggi Dan D Itu Yang Paling Tinggi Risikonya Contoh Contohnya Kalau Paling Rendah Itu Kayak Sarung Tangan Masker Itu Yang A Kalau Yang Ini Itu Saya Pikir Karena Dia Masuknya Alat Kesehatan Elektromedik Ada Baterai Atau Ada Power Suplay Di Sehingga Masuknya Biasanya Kalau Enggak Di B Di A Golongan B Jadi Caranya Adalah Dibandingkan Dengan Standar Gold Atau Standar Emas Di Alat Tersebut Nanti Dicari Kalau Itu Sudah Sesuai Sudah Memang Comparable Maka Bisa Dapat Ijin Sebagai Alat Tergantung Nanti Kita Mau Masuknya Sebagai Alat Apa Kesehatan Atau Alat Penjaga Alat Umum Aja User End User Tools Aja Tidak Tidak Bukan Alat Sehatan Nanti Tinggal Dipilih Lalu Ini Pak Basari Kalau Misalnya Di Kantor Riset Bapak Ada Data Ini Enggak Pak Buat Monitoring Jantung Sebetulnya Standarnya Seseorang Dikatakan Mengantuk Dari Kinerja Heart Trade Sudah Ada Belum Literaturnya Untuk Di Indonesia Melakukan Riset Hal Tersebut Oh Gitu Ya Ya Sudah Itu Aja Pak Makasih Baik Selanjutnya Bapak Ada Pertanyaan Dari Ahmad Al-Faizi Bagaimana Langkah-langkah Agar kita Turut Dapat Membantu Dalam Mengintegrasikan Kesehatan Dengan Teknologi Serta Apa Mungkin Diwujudkan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Baik Langkah-langkah Mengintegrasikan Ada Langkah-langkah Mengintegrasikan Teknologi Kesehatan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Langkah-langkahnya Kalau Perspektifnya Ini Kalau Sebagai Mahasiswa Kita Belajar Dan Belajarnya Tidak Tidak Pada Satu Bidang Boleh Kompetensi Nanti Di bidang Digital Namun Ketika Kita Mau Digital Teraplikasikan Untuk Di bidang Kesehatan Maka Mau Kita Harus Mengikuti Aturan Yang Ada Di Kementerian Kesehatan Misalnya Ini kan Seatpedia Sudah Ada Ini Ketika Mengembangkan Software Ini Atau Aplikasi Ini Atau Katakan Peduli Lindungi Sekarang Peduli Lindungi Peduli Lindungi Itu Sebenarnya Yang Mengerjakan Siapa Pastikan Pihak Ketiga Bukan Kementerian Kesehatan Pihak Ketiga Itu Perusahaan Perusahaan Itu Yakin Saya Itu Perusahaan IT Perusahaan IT Dan Dia Itu Ijin Nya Adalah Ijin IT Ijin Sebagai Perusahaan IT Jadi Makanya Ada Di Sini Yang Memanfaatkan Perusahaan IT Sebagai Produsen Information Technology Firms Itu Perusahaan IT Perusahaan IT Bisa Sebagai Produsen Membuat Produknya Yang Bisa Dimanfaatkan Di Rumah Sakit Atau Di Masyarakat Asal Ada Yang Bayar Tapi Punya Langkahnya Dia Kalau Dia Sudah Buat Software Maka Dia Akan Buat Market Dulu Ditawarin Ditawarkan Ke Pengguna Calon Penggunanya Kalau perspektifnya Itu sebagai Perusahaan Tapi perspektif Kita Sebagai Pengembang Teknologi Kita Kembangkan Teknologi Sudah Berkembang Kita Buat Penelitian Kita Mencari Mitra Mencari Mitra Mitranya Siapa Mitranya Kalau Bisa Mitranya Adalah Perusahaan Swasta Perusahaan Pengembang IT Misalnya Mitranya Perusahaan Pengembang IT Nah Nanti Pengembang IT Kalau Dia Mau Masuk Di Kesehatan Maka Dia Harus Kerjasama Sama Yang Ijinnya Sebagai Distributor Alat Kesehatan Jadi Pengembang IT Di sini Tidak Langsung Bisa Masuk Kesini Karena Dia Harus Kerjasama Dengan Distributor Alat Kesehatan Karena Dia Tidak Bisa Beli Langsung Kesini Dia Harus Lewat Distributor Yang Memiliki Ijin Sebagai Distributor Alat Kesehatan Sedangkan Dia Tidak Punya Peduli Hidung Juga Sama Yang Bikin Adalah Perusahaan IT Tapi Dia Misalnya Tidak Punya Sebagai Ijin Sebagai Perusahaan Distributor Alat Kesehatan Maka Tidak Bisa Dia Harus Menggandeng Mitra Yang Miliki Itu Baru Dia Bisa Masuk Dibeli Oleh Kementerian Kesehatan Kalau Kita Kesehatan 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 Jadi Kita Sebagai Pengembang Harus Bermitra Dengan Industri Atau Dengan Perusahaan Yang Legal Legal Bisa Pertama Berarti Ke Industri IT Perusahaan IT Nanti Biar Perusahaan IT Yang Kalau Dia Memasarin Kesehatan Ya Dia Kerjasama Sama Distributor Alam Kesehatan Itu Yang Kira-kira Rantainya Seperti Demikian Jawaban Terima kasih Bapak Ada yang Jumhen Dari Pak Dadan Silahkan Pak Dadan Baik Terima kasih Atas kesempatannya Mbak Intan Untuk bertanya Pak Basari Mohon izin bertanya Pak Halo Apakah suaranya terdengar Baik Mengenai Aplikasi Sehatpedia Ya Pak Nah Ini kan Aplikasinya Itu Dari Kementerian Kesehatan Untuk Konfirmasi Aja Apakah Dikembangkannya Oleh Bapak sendiri Di UI Begitu Pak Untuk Sehatpedia Itu Bukan kami Mengembangkan Bukan Ini hanya Saya memberikan Contoh Aplikasi Digital Yang Bisa Dipakai Masyarakat Umum Dan Tenaga Kesehatan Jadi Ini contoh Saya Hanya Mentrigar Bahwa Ini contoh Menstimulasi Aja Ini contoh Aplikasi Yang Bisa Dikembangkan Oleh Teman-teman Di bidang Digital Itu Maksud saya Seperti Baik Terima kasih Konfirmasinya Pak Basari Ini saja Barusan Saya Coba Ini Pak Di Sehatpedia Ini Coba Install Juga Aplikasinya Memang Kementerian Kesehatan Ini Sepertinya Dihususkan Untuk Pengguna BPJS Begitu Pak Tidak Bisa Belaun BPJS Memang Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Seperti Itu Jadi Memang Syarat Utamanya Sepertinya Kesana Saya Ambil Selpedia Itu Karena Dia Kan Di Kelayangan Kesehatan Ada Beberapa Asosiasi Ada Asosiasi Pengusaha Pengusaha Alat Kesehatan Ada Gabungan Industri Alat Sehatan Dan Lab Itu Gakkes Lab Jadi Ada Aspaki Ada Gakkes Lab Dan Kemudian Ada Apa Namanya Asosiasi Untuk Rumah Sakit Asosiasi Perumah Sakitan Indonesia Persi Nah Ini Saya Ambil Dari Persi Sebenarnya Bahwa Persi Dan Ini Persentasenya Dari Saya Ambil Saya Lupa Ngasih Itu Sebenarnya Persentasenya Dari Kementerian Kesehatan Saya Hanya Memberikan Contohnya Yang Dipakai Kementerian Kesehatan Tapi Saya Lihat Ini Yang Mengembangkan Adalah Industri IT Tentunya Kemudian Dia Masuk Di LKPP Katalog Oleh Siapa? Oleh Distributor Alat Kesehatan Sehingga Diambil Atau Dibeli Oleh Kementerian Kesehatan Untuk Aplikasinya Dia Sama Seperti Mobile JKN Juga Seperti Itu Saya Yang Pengembangnya Siapa? Pasti Perusahaan IT Perusahaan IT Tidak Bisa Langsung Ke Situ Dia Perlu Mitra Yang Dia Punya Ijin Sebagai Distributor Alat Kesehatan Di Kementerian Kesehatan Baru Dia Bisa Masuk Situ Dan Diambil Atau Dibeli Oleh Kementerian Nah Ini Maksud saya Bisa Ditiru Bisa Ditiru Oleh Teman-teman Di Dunia Digital Kalau Mau Bikin Seperti Ini Sudah Terjawab Pak Dadan Ya Baik Terima Kasih Satu Lagi Mungkin Mungkin Bapak Sari Mengenai Aplikasi Kesehatan Di Indonesia Ini Kan Ada Memang Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Sendiri Dan Kementerian Kemudian Juga Ada Yang Dikembangkan Oleh Pihak Pihak Lain Seperti Ya Mungkin Saat ini Kan Banyak Apa Aplikasi Seperti Halodok Sebagainya Begitu Mungkin Mungkin Dari Pandangan Bapak Sendiri Pak Nah Cenderung Masyarakat Kita Ini Secara Penggunaan Kemudian Secara Kemudian Dan sebagainya Itu Cenderung Kemana Pak Ininya Apa Kertetarikannya Atau Secara Data Begitu Ya Pak Mereka Itu Lebih Condong Kemana Apakah Yang Dibuat Pemerintah Atau Memang Yang Disediakan Oleh Pihak Lain Pak Mungkin Atas Ijin Pemerintah Juga Tentunya Pak Itu Aja Mungkin Secara Pandangan Umum Yang Ada Di Masyarakat Terima Kasih Baik Ini Kan Kadang Seperti Peduli Lindung Itu Dipaksa Dipaksa Pemerintah Ya Pemerintah Punya Dana Ya Bikin Aplikasi Untuk Tracing Akhirnya Dilelang Misalnya Bikin Ya Dibikin Sistemnya Lelang Akhirnya Ada Perusahaan IT Yang Bisa Bikin Akhirnya Dibuat Oleh Perusahaan IT Akhirnya Dibuat Kemudian Masyarakat Memakai Masyarakat Memakai Itu Karena Dipaksa Untuk Memakai Kita Mau Segmentnya Apa Apakah Mau Segmentnya Nanti Pasarnya Adalah Pemerintah Nanti Pemerintah Yang Maksa Untuk Masyarakat Maka Atau Kita Membebaskan Masyarakat Untuk Maka Berarti Kita Tidak Lewat Pemerintah Ya Sudah Kita Kesuasta Ke Klinik Klinik Kan Banyak Puskesmas Juga Banyak Meskipun Puskesmas Itu Nanti Juga Karena Milik Pemerintah Maka Lewatnya Pemerintah Daerah Pemda Mau Mau Kita Kita Lewat Pemda Perlu Diketahui Bahwa 80% 80% Pembiayaan Untuk Kesehatan Di Indonesia Seluruh Indonesia Itu Dari Pemerintah Pemerintah Itu Termasuk Pemerintah Daerah Pemda Nah Kalau Kita Mau Aplikasi Kita Itu Dipakai Oleh Orang Itu Ya Mau Nggak Mau Mengikuti Dananya Pemda Atau Pemerintah Pusat Tapi Kan Kita Punya Yang Tadi Dari Swasta Meskipun Challenging Banyak Sebenarnya Klinik-klinik Swasta Kan Banyak Klinik-klinik Swasta Klinik Primary Healthcare Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama Klinik Yang Dia Dimiliki Oleh Pribadi Kan Sebenarnya Banyak Kenapa Kita Nggak Fokus Kesitu Membuat Beberapa Pelayanan Yang Yang Bisa Dipakai Oleh Klinik Private Atau Klinik Swasta Tersebut Boleh Untuk Sistemnya Dia Begitu Kira-kira Pak Bagaimana Pak Sudah Terjawab Cukup Terima Kasih Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Bapak Dari Anissa Maharani Apakah Aplikasi Kesehatan Bisa Menjamin Data Pasien Tidak Tersebar Oke Jadi Ini Isu Yang Lain Jadi Isunya Memang Suara Saya Terdengar Ya Terdengar Bapak Isunya Adalah Kalau Di Digital Adalah Security Data Security Itu Isu Yang Sekarang Jadi Apakah Datanya Itu Bisa Di Hack Atau Tidak Jaminan Itu Itu Secara Perundang-undangan Belum Belum Apa namanya Belum jadi Belum disahkan Masih RUU RUU Perlindungan Data Pribadi PDP Nah itu Masih RUU Perancangan Undang-undang Dan belum Ditetapkan Sebagai Undang-undang Nah Harapannya Ketika Sudah Ditetapkan Undang-undang Maka Itu Mau Nggak Mau Security Sangat Penting Jadi Kalau Provider Tidak Memberikan Security Yang Bagus Maka Mungkin Bisa Di Penalti Kalau Sudah Sudah Undang-undang Tersebut Tapi Mau Nggak Mau Security Itu Sangat Penting Seperti Sekarang Peduli Lindungi Dengan Pakai NIK Itu Bisa Di Hack Kenapa Karena Sosial Media Ini Yang Jadi Isu Jadi Nunggu Kebijakan Dari Pemerintah Terutama DPR Dan Pemerintah Baik Bagaimana Anissa Maharani Sudah Terjawab Ya Oh Ya Pak Ini Menanya Juga Satu Aja Di Aplikasi Ini Untuk Kan Kalau Dibilang Aplikasi Kesehatan Ya Pasti Macem-macem Ada Spesialis Terus Yang Masih Menyangkut Kesehatan Dari Perawat Bidan Dan Lain Lain Gitu Nah Ada Nggak Salah Satu Aplikasi Yang Menurut Bapak Emang Menjamin Untuk Keseluruhan Yang Terbaik Gitu Karena Kan Kebanyakan Kita Makinya Halodok Terus Dari Grab Halt Gitu Apalagi Sekarang Kan Kebanyakan Yang Kalau Dari Aku Perhatiin Dari Bidang Kesehatan Banyak Yang Ketertariknya Masuk Ke Gizi Apakah Gizi Bisa Termasuk Gizi Gizi Ya Dimasukin Ke Dalam Karena Aku Kebetulan Kali Di Kampus Satunya Gizi Juga Oke Jadi Ini Yang Seperti Di Sini Di Perlihatkan Kita Inginnya Mau Kemana Kalau Kita Mau Semuanya Kayaknya Agak Sulit Juga Karena Secara Framework Dalam Pekerjaannya Masing-masing Tersegmentasi Sebenarnya Agak Sulit Kalau Misalnya Bikin Aplikasi Yang Bisa Menyemuaskan Semuanya Dari Mulai Rumah Sakitnya Sampai Ke Masyarakat Dan tenaga Kesehatan Semuanya Dan Pemerintah Itu kan Butuh Link API Makanya Isunya Sulitnya API Untuk Link Satu Dengan Yang Lain Menurut Saya Itu Kita Tidak Harus Memikirkan Yang Sangat Link Able Tadi Link Able Itu Sulit Sekali Untuk Di Kita Karena Instansinya Itu Sendiri Sendiri Kecuali Harus Dipaksa Oleh Pemerintah Yang Bisa Mengintegrasikan Itu Pemerintah Karena Yang Punya Mereka Akses Ke Misalnya Tadi Akses Data Bepom Akses Data BKKBN Akses Data Kemenkes Itu Kemenkes Pun Itu Beda-beda Ada Banyak Direktorat Kadang-kadang Masing-masing Direktorat Itu Tidak Terintegrasi Tapi Sekarang-sakarang Sepertinya Sudah Mulai Terintegrasi Itu Butuh Proses Nah Itu Yang Mengembangkan Siapa Kalau Mau Sebenarnya Kalau Mau Mengembangkan Tidak Harus Mengembangkan Sendiri Sendiri Kembangin API Itu Bagaimana Supaya Protokolnya Sama Kan Protokolnya Beda-beda Misalnya Misalnya Disini Antara Layanan Berujukan Untuk Berujukan Siranap Apakah Terintegrasi Dengan Seatpedia Yang Bikin Beda Dengan Temenin Beda Lagi Sisrut Beda Lagi Apakah Itu Ada Terhubung Kadang-kadang Tidak Terhubung Sendiri Sendiri Nah Ini Yang Jadi Masalah Meskipun Itu Oleh Kementerian Kesehatan Kenapa Karena Kementerian Kesehatan Menunjuk Menunjuk Perusahaan A Untuk Bikin Siranap Menunjuk Perusahaan B Untuk Bikin Temenin Menunjuk Perusahaan C Untuk Seatpedia Beda-beda Perusahaannya Nah Yang Pengembangnya Juga Beda Bagaimana Untuk Mengintegrasikan Perlu Lagi Procurement Sehingga Ini Yang Jadi Masalah Sebenarnya Kalau Tadi Misalnya Mau ke Gizi Tidak Apa-apa Jadi Kalau Bikin Aplikasi Banyak Masalahnya Adalah Kita Mau Tujuannya Kemana Ke Masyarakat Saja Ini Contoh Kalau Halo Dok Mereka Itu Ketika Membuat Aplikasinya Penggunanya Siapa Masyarakat Sama Tenaga Kesehatan Termasuk Di situ Rumah Sakit Tenaga Kesehatan Tidak Bisa MOU Sendiri Dengan Tenaga Kesehatan MOU Dengan Rumah Sakit Di mana Dia Bekerja Atau Klinik Di mana Dia Kerja Kontrak Dengan Klinik Di mana Dokter Bekerja Jadi Alodok Halodok 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 Mereka Bekerja sama Dengan Instansi Rumah Sakit Dengan Dokter Sendiri Juga Jadi Kontraknya Banyak Bikin Kontrak Makanya Ada Di situ Ada Bagian Administrasi Untuk Kontrak Jadi Kalau Mengembangin Tadi Untuk Gisi Ya Tidak Karena Yang Boleh Untuk Mendiagnosis Penyakit Harus Dokter Bukan Bukan Mesin Bukan Selain Dokter Bahkan Orang Selain Dokter Juga Gak Bisa Jadi Itu Sebenarnya Makanya Tadi Saya Bilang Rumit Di Sistem Kesehatan Karena Punya Peranannya Sendiri Sendiri Terutama Di sini Adalah Dokter Begitu Ya Bagaimana Nganisa Maharani Terjawab Sudah Makasih Pak boleh Dishare Gak Materinya Ya Nanti Saya Coba Makasih Setelah Sering Acaran Siap Ada Pertanyaan Lagi Jika Tidak Ada Tidak Ada 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 Pertanyaan Lagi Bapak Dari Bapak Batara Sinaga Isin Bertanya Pak Jika Aplikasi Yang Dibuat Tidak Akurat Hingga Menyebabkan Semacam Malpraktek Secara Tidak Langsung Apa Ada Konsekuensi Hukumnya Jadi Yang boleh Melakukan Diagnosis Diagnosis Dan Treatment Itu adalah Dokter Tidak Boleh Yang lain Itu Aturannya Seperti Itu Ketika Yang Membuat Diagnosis Dalam Mesin Mesin Yang Membuat Diagnosis Dan Itu Dipercaya Oleh Pasien Maka Itu Dianggap Sebagai Praktek Yang Salah Harus Ada Autentikasi Dari Dokter Bagaimana Ketika Terjadi Praktek Yang Disalah Gunakan Untuk Mencari Keuntungan Maka Hukumnya Sesuai Dengan Hukum Perundangan Yang Ada Pertama Adalah Di Kementerian Kesehatan Bagaimana Kode Etik Dari Dokter Apakah Ada Keterlibatan Dokter Atau Hanya Cuma Aplikasinya Saja Kalau Cuma Aplikasinya Saja Ternyata Tidak Ada Kerjasama Dengan Dokter Kalau Halodok Halodokter Ada Kerjasama Sama Dokter Yang Bertanggung Jawab Adalah Dokter Tapi Ketika Aplikasi Tidak Ada Kerjasama Sama Dokter Maka Kalau Disebut Diagnosis Ilegal Tidak Boleh Karena Yang Membuat Diagnosis Adalah Dokter Hukumannya Konsekensi Hukumnya Paling Sebagai Aplikasi Yang Ilegal Seperti Itu Secara Umum Nanti Kominfo Yang Akan Memberikan Konsekensi Hukum Tingkatannya Macam Macam Kalau Dia Diadukan Kalau Ada Pengaduan Nanti Nanti Akan Diproses Oleh Polisi Tapi Kalau Nggak Ada Pengaduan Paling Diband Aja Oleh Kominfo Dan Seperti Karena Kalau Proses Hukum Ada Pengaduan Kalau Nggak Ada Pengaduan Kan Nggak Bisa Seperti Itu Bapak Batara Sinaga Apakah Sudah Terjawab Bapak Sudah Sudah Mbak Terima kasih Jika Tidak Ada pertanyaan Lagi Terima kasih Banyak Atas Ilmu yang Bapak Sampaikan Sekian Dari Saya Jika ada Salah Dan Janggal Saya Mohon Maaf Saya Kembalikan Kepada MC Dinda Terima kasih Banyak Mbak Intan Sekaligus Pak Basari Terima Kasih Banyak Ilmunya Sangat Bermanfaat Bermanfaat Bukan Kita Apalagi Di dunia Digital Sekarang Di bidang Kesehatan Juga Karena Saya Lihat Ada Beberapa Aplikasi Yang Mendukung Untuk Aplikasi Di bidang Kesehatan Seperti Halodok Terus Sekarang Grab Ada Grab Health Di dunia Digital Pasti Sangat Penting Terima Kasih Atas Waktunya Luar Biasa Materinya Mungkin Itu Saja Untuk Public Lecture Kita Pada Pagi Hari Ini Menuju Siang Hari Kita Bakalan Ketemu Lagi Di Public Lecture Berikutnya Yang Akan Laksanakan Di Setiap Hari Sabtu Akan Kita Share Juga Di Sosial Media Instagram Kita Yaitu Which Official Sebelumnya Izin Untuk Foto Bersama Pak Basari Dan Mbak Intan Serta Teman-teman Yang Lainnya Boleh Dibantu Dinda Untuk Foto Bersamanya Mbak Anissa Boleh Dibantu Untuk Foto Bersamanya Mbak Anissa Boleh Untuk Teman-teman Semua Saya Mohon Untuk Foto Bersama Bisa Dimulai 12 12 12 Oke Sekali Lagi 123 Terima Kasih Terima Kasih Mbak Anissa Terima Kasih Pak Basari Atas Waktunya Sehat Terus Sukses Terus Juga Doain Kita Masih Masih Suwichi Bisa Sukses Dan Amin Bisa Berkembang Amin Amin Terima Kasih Semuanya Mungkin Sekian Dari Dinda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Basari Terima kasih Pak Basari Terima kasih Dari Boleh minta Materinya Nanti Saya Coba Olah dulu Ya Nanti saya Kirim Ini Apa Namanya